Saudara Jumat sore, Sultan Pontianak melakukan konferensi pers terkait kericuhan saat acara penombatan di Istana Kesultanan Kadriah Pontianak. Berikut pernyataan dari Sultan Pontianak, Sarif Mahmud Melvin Al-Kadri. Semoga klarifikasi ini tidak lagi memunculkan dugaan-dugaan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam di mana pun berada. Saudara-saudara adalah dayus bagi saya apabila mengungkapkan hal-hal berkait kehidupan rumah tangga saya sebelumnya. Yang pasti sudah menjelang kepada dua kali muharam, tidak pernah ada lagi hubungan saya selayaknya sebagaimana suami isteri yang sesuai syariat terjadi lagi antara saya dan lantan isteri. Saudara-saudara, terkait peristiwa di Istana Kadriah pada tanggal 24 Rabiul Awal 1443 di Jeria. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada satupun pelanggaran terhadap syariat Islam. Baik yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, serta mashab para salah pusali yang kami langgar saat acara dikelar hingga selesai. Sebab jika dikatakan harus sesuai adat-istiadat Kesultanan Pontianak, maka ketahuilah bahwa yang dimaksud Hindu adat-istiadat Kesultanan Pontianak adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada ketentuan lain selain itu di dalam adat-istiadat Kesultanan Pontianak. Terima kasih.